Jadi gini ngomong, sosok dari Ridwan Kamil ini seberapa pengaruh sih untuk meloloskan Tehliya nanti ke parlemen? Terus terang, saya besar karena Kang Emil. Awalnya kan yang menyebut saya bu cinta adalah Kang Emil, kan gitu. Tapi kemudian masyarakat semakin mengenal saya, kemudian juga mungkin kita karena sering ketemu jadi jatuh cinta sama saya. Jadi yaudah kita seperti itu, gitu. Tapi dulu saya mengalami masa-masa orang nggak kenal saya. Jadi dulu itu kalau kita foto bareng nih, Kang Emil datang ke satu tempat sama saya nih. Terus saya kan ikut foto nih, kan, sama Kang Emil gitu ya. Terus tiba-tiba lama-lama ada ibu-ibu yang nari gitu. Oh gantian dong, kenapa sih ibu diam aja sih? Ah, itu istri saya, itu saya katakan gitu. Tapi ngalamin masa-masa seperti itu, orang nggak kenal gitu. Tapi lama-lama ya itu. Saya katakan, meskipun saya ini ada seorang istri kepada daerah, maka saya tidak boleh hidup di bawah bayang-bayang Kang Emil. Maka saya waktu itu membuat sendiri organisasi. Itu betul-betul dari nol, ada namanya Jabar Begerak. Saya ini sebagai Ketua Kewarda Pramuka Jawa Barat, saya juga di PMI dan sebagainya. Itu adalah di luar daripada ex officio saya sebagai istri gubernur Jawa Barat.